Sifat wudu Sifat wudu Rasulullah SAW Yang pertama harus meniatkan dengan hatinya Selanjutnya membaca bismillah Kemudian membasuh kedua telapak tangan Dan ini hukumnya sunnah Kecuali jika bangun dari tidur di malam hari Maka wajib membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu Tiga kali sebelum memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana Kemudian mengambil air dengan telapak tangan kanannya Berkumur memasukkan air ke dalam Kedalam mulutnya Dengan kemudian berkumur Membersihkan Mengambil Menghirup air dengan hidungnya Untuk membersihkan di dalam hidup Selanjutnya berkumur Kemudian kita keluarkan air dari mulut Kemudian istinthar mengeluarkan air yang di dalam Di dalam hidung dengan tangan kiri kita Seperti itu contohnya Selanjutnya membasuh muka Batasan muka dari bagian atas kepala Di awal munculnya rambut Tumbuhnya rambut Sampai di ujung Di ujung janggut Dan juga secara melebar antara telinga sampai ke telinga Dari telinga kanan ke telinga kiri Selanjutnya membasuh tangan kanan Dari ujung jari Sampai ke siku Dan siku ikut dibasuh Tidak cukup Tidak mungkin kita mencukupkan Membasuh kelapak tangan di awal saja Oleh sebab itu kita wajib Kita wajib membasuh tangan kita dari ujung jari Dari ujung jari sampai siku Setelah kanan dibasuh Kemudian baru kita berpindah ke tangan kiri Kemudian mengusap kepala Mengusap kepala dari bagian depan kepala Menuju Kita ulurkan ke belakang Sampai setelah sampai ketengkuk Kita kembalikan lagi ke bagian yang depan Selanjutnya Memasukkan dengan dua telunjuk kita Kedalam dua telinga Membasuhkan bagian dalam telinga Mengusap bagian dalam telinga Dan mengusap kelapak telinga Telinga kita dengan ibu jari Selanjutnya Membasuh kaki bagian kanan Memasukkan atau membasuh Sela-sela jari jemari kita Dengan jari manis Memulai kaki kanan terlebih dahulu Selanjutnya Setelah selesai dari kaki kanan Berpindah ke kaki kiri Setelah selesai Dianjurkan untuk Berdoa Membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!